Hai Pak Tuhan Oh penasaran Bandung yang datangnya banyak-banyak banyak ya ceritanya pada sukses biasanya yang lebih-lebih kuncanya orang mana jeruk kunci apa Pak Karimen itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tadi obrolan dengan penduduk sekitar tentang mitos besugian tujuh turunan Bundengujil Jatipurno Wonogiri disini kami langsung cek lokasi perjalanan kami mulai dari kecamatan Jatipurno ini kecamatan Jatipurno Bundengujil yang terletak di desa Mangun Harjo kecamatan Jatipurno itu kalau dari pusat kota Wonogiri kisaran kurang lebih 40 km dari Wonogiri sebelum terminal Jatipurno kita belok kiri kalau dari arah Ponorogo setelah terminal Jatipurno kita belok kanan menuju arah Jatipurno kalau sudah melewati kecamatan Jatipurno itu ada perempatan kita belok kiri perempatan pasar Jatipurno dan disinilah pasar Jatipurno perjalanan menuju Bundengujil itu jalannya sudah bagus akses jalan sudah beraspal dan lokasinya di pinggir jalan disitu ada banyak pohon-pohon besar ada kisaran lima pohon besar yang dibawahnya dijadikan ritual Bundengujil besugian tujuh turunan Anda mungkin penasaran dengan mitos pesugian tujuh turunan menurut penduduk sekitar itu yang dimaksud tujuh turunan itu kita lanjutkan sampai anak putu sampai tujuh turunan begitu kalau enggak dilanjut nanti ya melarat gitu ya mitosnya begitu bosku dan sampai sekarang itu masih banyak orang yang melakukan ritual disitu ya di Bundengujil yang merupakan petirasan honggo setro konon katanya yang honggo setro itu pernah menolong seekor harimau yang terjebak dalam pohon yang ada di Bundengujil dan ternyata harimau tersebut itu bukan harimau sembarangan ternyata harimau jadi-jadian jadi sampai sekarang sih mitosnya begitu bosku ada yang itu nanti kalau meninggal di bawah macan matinya ada yang bilang begitu bosku biar semua enggak penasaran kita coba obrolan sama penduduk sekitar ya bosku pernah itu ya Pak pernah ngantar tangan disini tuh ini benar besukian tujuh turunan benar sini ya dari ngujil benar sini ya iya kata orang-orang itu tadi bosku obrolan dengan penduduk sekitar ternyata bener ya disitu itu pesukian tujuh turunan punden ngujil petirasan yang honggo setro lokasinya tak kirain itu di puncak gunung apa gua atau apa gitulah ternyata malah di pinggir jalan cuma emang lokasinya jalan sepi banget pesukian tujuh turunan jangan coba-coba melakukan pesukian yang ini bosku ya sangat ngeri banget sampai tujuh turunan dulu memang rame banget ya itu kuncene kalau nggak salah sekarang itu mbah karimin kalau dulu saya nggak tahu siapa kuncene dan untuk tata ritual itu tengah malam itu nggak ada ritual siang tengah malam dan prosesinya itu kalau nggak salah sampai tiga kali terus apakah semua orang yang datang ke situ itu nantinya pada berhasil bisa dikatakan dalam 80% berhasil ternyata setelah melakukan penerusuran dia mungkin sampai mengantar orang ke situlah memang penasaran banget ini orang Bandung dulunya pernah nganter ke situ ya tapi dia sukses waktu itu yang diantar makanya dia penasaran ini saya bersama orang Bandung dia penasaran banget waktu tahun 2015 kalau nggak 2017 itu pernah nganter temannya datang ke situ dia melakukan pesukian punden ngujil makanya dia penasaran pengen tahu benar nggaknya masalah mitos pesukian tujuh turunan punden ngujil sebentar lagi kita akan nyampe lokasi karena ini jalan sudah menuju ke punden ngujil ini termasuk desa Mangunhajo kecamatan jatipurno dusun yang godang jalannya udah alus dan beraspal dan ini kita bersama orang Bandung yang di tahun kalau nggak salah 2015-2017 pernah nganter temannya ke sini pada malam hari dia penasaran dan ini di siang hari gimana dia ini rumah kuncen bosku lanjut kalau dari rumah kuncen punden ngujil nggak jauh mungkin 200 meter jalan kaki kita nyampe ini saya bawa motor disini itu malam yang paling bagus itu ada Jumat Kliwon Jumat Pond ataupun selosok Kliwon kan disini tiga kali jadi salah satu harinya harus ada itu sebagai tali kata kuncen ini lokasi sudah dekat nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama orang Bandung yang dulu pernah kesini di tahun kisaran 2015-2017 sudah lama banget sebelum covid Corona melanda negara Indonesia tercinta ini bosku nah ini lokasinya kayak di tengah hutan tapi di pinggir jalan udah termasuk lereng lau selatan ini ke depan itu nanti kita sudah sampai ke Masjid Tiban Omah Tiban nah sekarang kita sudah nyampe lokasi dan ini lokasi ini sekarang kita ngobrol sama si orang Bandung oh ya ini sudah sampai bersama Mas Ardi yang halo halo ya gimana Mas Ardi kabarnya Alhamdulillah baik Mas ya ini penasaran banget dengan sini ya punden ngujil ini ya Mas ya ada pengalaman ya dulu tuh saya sekitar tahun 2015 tuh pernah ngantar kesini temen yang di Bogor oh ya waktu belum Corona ya Mas ya sebelum kalau nggak salah sebelumnya sebelum itu oh dia punya usaha apa di sana kalau dulu si pet shop dia dulu tuh oh ya kucing kayak gitu kan berarti tata ritualnya tahu bener ya sampai penasaran mungkin dia sukses atau gimana ya ya justru itu ya Mas saya kontaknya udah nggak kontak lagi sama dia cuman pas saya waktu ngantar tuh ke rumahnya kuncik ada sebelah sana tuh ya Iya kuncik selesai malam 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 oh iya malam malam cuma saya diam di situ tuh kan dulu ini bersini dulu nih oh iya oh iya sekarang beda ya tempatnya iya iya di dalam terus pas itu keluarnya diri belakang itu oh iya coba kita cek langsung aja ayo kita lanjut tempatnya udah beda ini Mas ya iya modelnya udah beda ini kelihatan kelihatan masih aurani kuat banget belum masuk kita ucapkan salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang kita sudah nyampe lokasi bersama Mas Ardi dari Bandung yang punya pengalaman misteri pengalamannya oh iya Mas Ardi gimana prosesnya itu gimana tiga kali sini Mas tiga kali ini pintu masuk ya Oh ya jadi masuknya sini habis itu di sini Oh ya setengah jaman kalau tidak lebih apa atau gimana kan ya Nah udah gitu betapanya lumayan lama kita sama jaman lah nah ini tempat kita oh di sini ya kita boleh cek langsung kita enggak ganggu niatnya ya di sini ya Oh di sini oh ya waktu di sini itu malam hari apa siang hari almas dan waktu ngobrol-ngobrol kalau tempat lain kan ritual itu enggak cuma satu kali berapa kali masih kalau sini mah tiga kali ini masuk dan kabarnya tujuh turunan itu gimana maksudnya ya maksudnya tuh bukan yang satunya ritual terus tujuh turunannya kaya gitu kan tapi tujuh turunan itu diterusin sama misalkan kita punya anak diterusin Oh anak cucunya anak cucunya Oh iya iya jadi begitu cerita itu digondol macan masalah enggaknya itu gimana ya Nah itu juga kurang paham juga Oh iya iya sekarang kita lanjut untuk prosesinya setelah kita doa mungkin sekitar setengah jaman malam hari mungkin tengah malam atau jam 10 lah terus langsung keluar mana itu Mas memasukkan situ Iya itu hanya di sini lah jalan nggak boleh balik jadi ini masih ada bakat-bakat kayaknya Mas ya Oh iya iya sekarang udah enggak penasaran lagi Iya bener-bener kejadian nyata kayak mimpi aja ya Iya jadi ini ada bekasnya juga ini bekas jalan kok jadi bener juga ya kalau dulu bersih nih kalau dulu ini ya nanti kita sementara ini sudah mengubati rasa penasaran sobat misteri ya tentang tata ritualnya dan ini lokasinya kita masuk ke dalam diantar koncen kan langsung kayak saji disini habis itu keluar sini itu ya Mas Ardi gimana Mas Ardi menurut Anda sudah enggak penasaran lagi ya udah kesini lagi kan udah lama juga iya sekarang kita lanjut ke mana ini Mas Ardi acaranya seragen kita langsung cus kemugus pesugian apem ya 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 ya